Sementara itu Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali menggelar sidak ke toko maupun apotek di seluruh Bali untuk memastikan ketersediaan masker dan hand sanitizer. Kali ini Ditreskrimsus Polda Bali menerjunkan 9 hingga 10 tim. Namun setelah dilakukan sidak di berbagai apotek dan toko, hasilnya nihil. Pemirsa, Kadit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Bali, Kompol Mahfud Didik Wiratmoko menyatakan, pimpinan Polda Bali memerintahkan jajarannya melakukan sidak ke berbagai toko apotek di Denpasar terkait ketersediaan masker dan hand sanitizer. Setelah dilakukan sidak di apotek Kimia Farma Jalan Dipenegoro Denpasar dan apotek lainnya, ketersediaan masker nihil atau tak ada. Sedangkan hand sanitizer ada, namun terdapat kelangkaan dan harganya masih tetap stabil. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam menanggapi virus corona atau kasus corona COVID-19. Kami diperintahkan pimpinan, direktor kami untuk melakukan sidak ke berbagai toko dan apotek untuk tentang ketersediaan daripada masker dan hand sanitizer. Kemudian untuk di Kimia Farma ini, kami sudah melakukan sidak. Ternyata di Kimia Farma ini, untuk kesediaan masker nihil tidak ada. Sedangkan hand sanitizer ada, tapi ada kelangkaan. Namun harga tetap stabil, cuma ada kelangkaan saja. Untuk yang kecil begini, maksimal membeli dua. Sedangkan yang besar bisa membeli cuma satu saja. Kami dari Direktura Tunggah Kusus Proyel Bali, mengimbau pada masyarakat agar tidak panik untuk menanggapi daripada virus corona ini dan tidak harus memborong daripada masker dan hand sanitizer. Disinggung dugaan penimbunan masker di Bali, Fiyaknya hingga kini belum menemukan bukti terkait hal tersebut. Indrawan Bali.